Nah ini kita sudah hampir sampai di pintu masuk pelabuhan Kita beli tiket dulu Yang perlu disiapkan disini adalah KTP penumpang Jadi misalkan 2 penumpang yang ada di kendaraan Nah kita melampirkan 2 KTP untuk input data pada tiketnya Nah untuk tiket sendiri disini sepanjang jalur hampir masuk pelabuhan Ini penjual tiket banyak harganya juga kurang lebih sama Jadi tidak perlu khawatir Ini kita sudah memasuki tawasan pelabuhan Disini siapkan saja tiket yang sudah dibeli tadi Nanti kita tinggalkan ke petugas pintu masuknya disini Untuk harga tiket terakhir saya lewat itu awal tahun 2023 Harganya sekitar Rp200.000 Jadi pastinya sekitar Rp199.000 sekian Nanti kurang lebih di toko yang lain juga sama Untuk tiket yang kita beli Itu sudah dihitung perkendaraan Jadi jumlah penumpang tidak berpengaruh Misalkan 1 mobil itu mau berempat Bertiga atau berdua itu harganya tetap sama Sesuai dengan jenis kendaraan Setelah pengecekan tiket yang pertama Kita lanjutkan perjalanan Ikuti petunjuk arah Disini juga banyak petugas dari pihak pelabuhan Yang akan mengarahkan Jadi tidak perlu bingung Disini kita antri untuk masuk ke kapal Jadi untuk kapal kita tidak bisa memilih ya Tergantung nanti dapatnya itu yang kosong Seperti itu Jadi mengikut saja Terima kasih telah menonton Disini juga siapkan lagi tiket yang sudah kita beli tadi Disini ada pengecekan tiket yang kedua Sebelum kita masuk ke kapal penyebrangan Oke sekarang kita mulai naik ke kapal Disini santai saja ya Sabar Dengan pengemudi yang lain Kemudian Kita cari Tempat parkir yang Kosong Nanti disini juga ada Petugas parkir yang akan Mengarahkan Kita ikuti saja Kita ikuti saja Jangan lupa Gunakan rem parkir Supaya kendaraan aman Kita bisa menunggu di atas ya Penyebrangan Penyebrangan kurang lebih 30 menit Nanti tergantung Antrian untuk Berlabuhnya Tergantung cuaca juga Kalau cuaca cerah Bisa kurang dari 30 menit Untuk tempat duduk ini semua gratis ya Biasanya ada dua jenis tempat duduk Yang pertama AC Dan yang kedua adalah Untuk yang non AC Atau yang ruang terbuka Nah kita bebas memilih Mau di tempat yang AC juga boleh Di tempat yang non AC juga boleh Dan semuanya gratis Disini juga ada kantin Biasanya Tersedia pop mie Dan juga Minuman Untuk harganya juga wajar Untuk pop mie kurang lebih 10-15 ribu Nah ini sudah Sampai di pulau Bali Sudah sampai di Pelabuhan Gilimano Disini juga tinggal Ikuti saja Petunjuk Jalannya Jalannya Untuk perjalanan kali ini Tidak ada pemeriksaan vaksin ya Tapi pada perjalanan sebelumnya Tahun 2022 Nah biasanya pemeriksaan vaksin Kita diberhentikan di tempat ini Kemudian nanti di cek Seperti itu Setelah keluar dari Kawasan Pelabuhan Kemudian kita diarahkan Ke arah terminal Ini terminal Sembrana Sembrana Kalau tidak salah Nah nanti ada Retribusi Untuk Retribusi Di sini saya bayar Rp. 2000 Dan ini Saya sudah lewat Beberapa kali Jadi tidak Tentu ada Biaya Kadang kalau tidak ada Petugas Juga tidak perlu Membayar Kurang lebih Seperti itu ya Pengalaman yang Bisa Saya bagikan Terima kasih Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Terima kasih Selamat menikmati 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 Terima kasih.